Orang Kaya dan Pencuri Kisah tentang Hukum Karma Alkisah ada seorang kaya raya yang sangat baik hati dan sangat percaya pada hukum timbal balik karma. Dia sangat senang bersedekah dan kekayaannya juga senantiasa bertambah. Banyak orang akan datang kepadanya untuk meminjam uang dan dia tidak pernah menolak siapapun. Tapi dia punya satu kebijakan saat meminjam juru tulisnya akan bertanya Kapan Anda akan mengembalikan pinjamannya dalam kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang? Orang-orang yang jujur akan berkata bahwa mereka akan mengembalikan pinjamannya dalam kehidupan ini dan mereka benar-benar akan mengembalikannya saat mereka memiliki jumlah uang yang cukup. Tapi beberapa orang yang dicik dan jahat akan menertawakan orang kaya tersebut dan menganggapnya bodoh. Mereka akan berkata kalau mereka memilih untuk membayar pinjamannya di kehidupan yang akan datang. Suatu hari, seorang pencuri datang untuk meminta pinjaman. Dia tahu tentang kebijakan orang kaya tersebut. Tapi motif utamanya bukan untuk mendapatkan pinjaman melainkan untuk mencari tahu lokasi berangkas si orang kaya. Sehingga nanti dia bisa masuk ke rumahnya di malam hari dan mencuri semua uangnya. Si pencuri meminta pinjaman pada si orang kaya. Dan ketika juru tulis bertanya kepadanya tentang pengembalian, pencuri itu berkata kalau dia akan mengembalikannya di kehidupan yang akan datang. Juru tulis membuka berangkas yang berada di bawah mejanya dan memberikan uang kepada si pencuri. Si pencuri kini senang karena telah mengetahui lokasi berangkas si orang kaya. Malam harinya, si pencuri diam-diam datang ke rumah si orang kaya. Dia mengintip dan menemukan bahwa si orang kaya belum tidur. Jadi dia memutuskan untuk bersembunyi di kandang kerbau sambil menunggu si orang kaya tertidur. Tiba-tiba si pencuri mendengar suara. Ternyata itu adalah dua ekor kerbau yang sedang mengobrol. Entah mengapa saat itu dia bisa memahami percakapan mereka. Salah satu kerbau bertanya kepada yang lain. Kamu baru datang hari ini kan? Iya, saya baru datang ke rumah orang kaya ini hari ini. Kalau kamu, sudah berapa lama kamu di sini? Sudah dua tahun. Di kehidupan sebelumnya, saya meminjam uang yang sangat banyak dari orang kaya ini. Dan berkata bahwa saya akan membayarnya di kehidupan yang akan datang. Saya pikir orang kaya itu bodoh. Dan saya bisa lolos tanpa perlu membayar utang. Tapi, ternyata setelah saya mati dan terlahir kembali dalam kehidupan ini, Saya menjadi kerbau yang berakhir di rumahnya. Kini, setiap hari saya harus bekerja keras membajak sawahnya. Terus, hingga saya melunasi semua hutan saya padanya. Si pencuri mendengarkan semua ini dan melihat banyak kerbau di sana. Dia baru sadar bahwa orang kaya ini memiliki sawah yang sangat luas. Dan dia memiliki banyak kerbau untuk membajak sawahnya. Itulah mengapa hasil panennya juga selalu melimpah. Akhirnya, ia menjadi sadar dan tidak jadi mencuri. Dan keesokan harinya, dia mengembalikan semua uang yang dia pinjam. Jangan pernah berpikir bahwa kita pasti bisa lolos dari tanggung jawab Atas segala kesalahan dan hutang yang pernah kita buat. Dalam hidup ini, biasakanlah untuk senantiasa menjadi orang yang jujur dan tulus. Terima kasih telah menonton!